selamat pagi ketemu kita channel untuk bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk ini Oppo F11 1911 cph 1911 kamera ada dua ini kita sudah bongkar untuk mengatasi kalau misalnya speed on off nya rusak jadi sebelum klik speed on off nya kita ganti kita bisa hidupin tanpa menggunakan speed on off nya ini sudah berusak jadi setelah kita buka ini sudah kita buka hati-hati disini ada pinjir print pinjir print nya ini kita sudah buka bahwa ada penutup disini kita lepas dulu penutupnya setelah lepas baru kita bisa lepas untuk pinjir print nya ini sudah kita lepas seperti ini kemudian disini ada bau bau sudah kita buka kemudian sim tray nya sudah kita copot kemudian dan baru kita buka untuk print ini ini frame tengahnya buzzer nya sudah kita buka seperti ini jadi dia ada tiga potong pertama ini ada recover cover kemudian buzzer tengah kemudian frame LCD nah untuk the sweet on off ada disini ada disini untuk visible on off nya jadi kalau rusak bisa kita kita ganti disini adalah untuk sweet volume kiri bawah atas volume atas bawah seperti itu dan sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menghidupkan tanpa flexible on off nya jadi mudah kita bisa disini ada sticker bisa kita lepas sudah sticker ini stickernya bisa kita lepas seperti ini kemudian di bawah inilah yang ada tes poinnya ada titik nomor satu bagian luar nomor satu bagian luar inilah yang kita shotkan ke ground nomor satu bagian luar ini ada dua baris dua baris pertama baris kedua kemudian ini nomor satu nomor dua nomor tiga kemudian baris kedua nomor satu nomor dua nomor tiga jadi nomor satu baris pertama ini kita shotkan saja seperti ini kita shotkan ke ground sorry kita ada azan tapi kita turutkan saja ini karena ini singkat waktunya kita matikan dulu kemudian kita bisa shotkan saja ini ini mohon maaf nanti kita video kita tidak kita edit kita shotkan seperti ini kemudian dia langsung hidup seperti ini gampang sekali teman-teman pasti bisa menggunakan kabel atau pincet seperti ini untuk mengatasi mudah tinggal kita shotkan saja ini sekiranya seperti ini saja mudah-mudahan bisa lupaat mohon maaf ini azan jadi kita tutup sekian saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses jadi kalau bisa ada keperluan kemudian komponen ataupun alat teman-teman bisa kunjungi link yang kita bagikan sekiranya itu saja semoga bisa lupa sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses